Dua kelompok remaja yang hendak melakukan aksi tawuran di Jalan Raya Bandung, tepatnya di Desa Kertasari, Kecamatan Haurwangi, Kabupaten Cianjur dibubarkan petugas polisi, berdasarkan informasi yang dihimpun aksi tawuran tersebut terjadi sekitar pukul 1.30 WIB, Senin, 27 Maret 2023, dini hari. Kapolsek Bojumpinjung AKP Erianto melalui Babinkam Tipmas Desa Kertasari Bribka Indra Kusdiansyah membenarkan ada dua kelompok remaja yang hendak melakukan aksi perang sarung di pinggir jalan, kami. Mendapatkan informasi yang masyarakat, lalu petugas Polsek Bojumpinjung langsung mendatagani lokasi untuk membuka dua kelompok remaja tersebut, katanya pada wartawan, saat membubarkan dua kelompok remaja tersebut lanjut dia. Pihaknya mengamankan satu unit motor jenis Yamaha Mio Z tanpa nomer polisi, puluhan pasang sendal dan sarung, saat dibubarkan, kedua kelompok yang hendak tawuran tersebut langsung melarian diri. Dua kelompok remaja yang hendak melakukan aksi tawuran itu diperkirakan mencapai 30 orang, katanya, selain itu, ia mengungkapkan, jajaran masih terus melakukan patroli ke sejumlah titik di wilayah hukum Polsek Bojumpinjung untuk mengantisipasi terjadinya kejadian serupa, meski dua kelompok yang hendak tawuran tersebut berhasil dibubarkan, tapi kita tetap melakukan patroli ke beberapa titik rawan dan berkumpulnya kelompok remaja, ucapnya, pihaknya mengimbau masyarakat di wilayah hukum. Polsek Bojumpicung untuk saling menjaga keamanan dan tertiban di lingkungannya setempat. Bagi warga apabila mengetahui adanya sekelompok remaja yang mencurigakan agar langsung melapor ke petugas. Dan kami meminta bagi orang tua untuk mengawasi anaknya, katanya. Selamat pagi, saat kami meserahkan lihat pakali malam pada pukul 1.30 pagi, kami mendapat informasi dari unit kaget intel adanya perang sarung. Saat itu juga kami jajaran dari Polsek Bojumpicung langsung menuju TKP. Atas perintah Kapolsek Bojumpicung, kami dari jajaran Polsek Bojumpicung langsung menuju TKP. Itu di daerah mana pak? Perang sarung tersebut. Ya, di daerah mana pak itu? Informasi di wilayah Haorwangi, tepatnya di depan kecamatan Haorwangi. Oke, apa saja pak yang diamankan saat itu pak? Kami mengamankan satu unit motor Yamaha Mio J, warna hitam biru tanpa nopol, dan beberapa sarung dan puluhan sendal di TKP. Yang diduga, kira-kira berapa remaja yang akan diduga perang sarung tersebut? Kurang lebih sekitar 30 orang. Oke, cukup. Kami menghimbau kepada seluruh warga masyarakat, wilayah hukum Polsek Bojumpicung, untuk saling menjaga keaman dan ketertiban, demi ketertiban situasi yang aman dan kondisi. Demikian, di bulan? Di bulan Suci Romadol. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.